Kalau yang lain, dia maaf biasa bilang gitu Saya kira sangat boleh jadi Itu memang buah pikirannya Tapi ini Gus Miftah loh Orang yang udah jadi wasilah masuknya di Korbusier Yang begitu kritis Masuk Islam Jadi gak mungkin lah kalau selevel Gus Miftah Pake alasan gak ada payung hukum buat ke Papua Iya kan? Ini kalimat sindiran buat Banser Ini otokritik Ini pukulan telak buat Gus Yakut dan kawan-kawan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Saiful Zaman Terima kasih sudah nonton video ini Bagi yang belum subscribe Yuk sama-sama di klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalain loncengnya Gratis Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini Buat terus upload video terbaru Banser takut OPM Gus Miftah mengkritik Banser dengan sangat pedas Beberapa anggota barisan Ansor Serbaguna atau Banser Menolak dikirim ke Papua buat ngedepin organisasi Papua Merdeka atau OPM Anggota Banser Kabupaten Kudus Kang Saad gak setuju dikirim ke Papua Itu tugas TNI dan Polri bukan Banser Begitu katanya Kang Saad yang sehari-harinya berprofesi sebagai guru madrasa ini Menilai Kalau opini yang meminta Banser dikirim ke Papua Adalah sebuah kemodohan Dan ingin mencitrakan sayang kepemudaan NU itu buruk Ia pun bilang Ini hanya perang opini Dan tidak perlu ditanggapi Kalau menanggapi Sama gilanya Anggota lainnya dari walahan demak nasi mengatakan Opini yang meminta Banser dikirim ke Papua itu Upaya untuk mencitrakan buruk Kita cinta tanah air tetapi tidak harus berperang melawan OPM Ada undang-undang yang mengatur Gitu katanya Tapi yakno Anggota Banser dari sayang demak gak mempermasalahkan buat dikirim ke Papua Kami siap aja Tentu ada persiapan khusus mulai fisik maupun rohania Seperti amalan-amalan doa untuk keselamatan Netizen memang menilai ada ketidakadilan Banser Dalam memberikan reaksi soal benera bintang kejora Yang dikenal sebagai benera OPM ini Banser dianggap membisu saat ada demonstrasi yang peserta demonya Bawa benera bintang kejora Tapi justru berteriak keras Pas ada yang bawa benera Tauhid Aktivis politik Rahman Simatupang dalam pernyataannya Di Jumat 23 Agustus lalu bilang Benera bintang kejora itu simbol Papua Merdeka Harusnya Banser mempunyai sikap konsisten Dalam membela NKRI ketika ada sekelompok yang mengibarkan Maupun membawa benera bintang kejora Petiki Banser maupun anak buahnya diam saja Berbeda ketika ada orang yang membawa benera Tauhid Langsung dituding radikal HTI Seperti yang menimpa Enzo Polisi terlihat lemah dalam menghadapi kelompok pendukung Papua Merdeka Netizen pun berame-rame ngasih komentar Mengenai demo mahasiswa Papua Yang membawa benera bintang kejora ini Beberapanya seperti ini Kemana kau At gpansor underscore 1 At moh mahfud md Bisa merin opm di istana nih Kemudian ada juga yang komentarnya ditujukan ke Gus Yakut Petua umum GPansor Yakut Kholil Kau Mas pernah mengatakan Banser dan Ansor bisa bertindak inkonstitusional Jika ada ancaman negara Pernyataan Yakut ini Bisa menjadi legitimasi Mengirimkan Banser ke Papua menghadapi OPM Nah kalau saya lebih tertarik komentari statementnya Gus Mifta Buat saya ini kisahnya jauh lebih menarik Ya di tanggal 21 Agustus lalu Jai muda NU Mifta Maulana Habibur Rahman Atau yang akrab dipanggil sebagai Gus Mifta Ngasih komentar terkait desakan netizen Yang minta Banser membuktikan diri Sebagai garda terdepan NKRI Dengan berangkat ke Papua untuk menghadapi OPM Di akun Instagramnya Gus Mifta bilang Kalau Banser gak bisa ke Papua Kami bersama Papua Karena Papua adalah Indonesia Kenapa Banser tidak berangkat ke Papua Bro Banser bukan tentara Bukan polisi Negara kita negara hukum Segala sesuatu harus ada payung Dan landasan hukumnya Banser tidak ada landasan hukum Berangkat ke Papua Yang lucu itu Gak punya hak dan mewenang sebagai aparat Tapi berperilaku dan berlagak seperti aparat Dan seperti biasa Netizen membanjiri kolom komentarnya Seperti yang ini salah satunya Kalau beneran Tauhid Getoh ngecap radikal deh Terus ada lagi Benapat Gus Mifta yang menyatakan Banser tak punya payung hukum melawan OPM Benar sesuai hukum Tapi lucunya Benapat ini tak pernah keluar dari Gus Mifta Ketika Banser bubarin HTI MTA Ustadz-Ustadz Macemholid UAS Ratusan komentar lainnya Lebih kurang senada dengan yang barusan Tapi kok saya ngeliatnya justru terbalik 180 derajat ya Saya kira Ungkapan Gus Mifta ini adalah bentuk otokritiknya ke Banser Menurut saya nih Itu justru keberanian Gus Mifta Mengkritisi Banser dari dalam Cara Gus Mifta ini Sebetulnya lazim digunakan oleh orang-orang berilmu Mengkritisi dengan cara menohok dari arah dalam Tapi yang anehnya Kritikan itu disampaikan ke publik Gus Mifta pasti sadar dong Dengan aksi-aksi kontroversialnya Banser Terkait HTI Ustadz Abdul Somad Ustadz Khalid Dan sebagainya Kalau yang lain Dia maaf biasa bilang gitu Saya kira sangat boleh jadi Itu memang buah pikirannya Tapi ini Gus Mifta loh Orang yang udah jadi wasilah masuknya Dede Kurbu Syed Yang begitu kritis Masuk Islam Jadi gak mungkin lah Kalau selevel Gus Mifta Pake alasan gak ada payung hukum Buat ke Papua Iya kan Ini kalimat sindiran buat Banser Ini otokritik Ini pukulan telak buat Gus Yakut Dan kawan-kawan Coba kita lihat kalimat terakhirnya Yang lucu itu Gak punya hak dan wawenang sebagai aparat Tapi berperilaku dan berlaga seperti aparat Pada siapa itu ditujukan Buat saya Dia jelas Pada Banser lah Yang perilaku dan laganya seperti aparat Tambahan dari saya Yang slogannya sebagai garda terdepan NKRI Tapi saat diminta berhadapan dengan OPM Justru berdali gak ada payung hukumnya Buat saya Ini jelas menohok setelak-telaknya Saya yakin Gus Mifta ini pintar Soalnya kalau gak pintar Terus apa dong Masa dungu Kan gak mungkin ya Lagi-lagi Buktinya Dia bisa jadi jalan orang sepintar di Kogusir Dia dimualap Jadi saya harap Ini orang-orang Banser Gus Yakut dan kawan-kawan Dengerinlah kritik pedas level 10 nya Gus Mifta ini Kalau kritikan dari luar sih Udah biasa kayaknya ya Nah ini Malu dong Ada kritikan tajam Setajam silet Justru yang melakukannya orang dalam juga Dan sampai saat sekarang Rasanya Gus Yakut belum menanggapi statement Gus Mifta ini Terakhir Ini ada yang lucu juga Info yang berikut ini Di tujuh tuntutan Papua ke pemerintah itu Yang poin tiganya nuntut Banser dibubarkan Justru Lagi-lagi Hijbut Tahrir Indonesia Yang dianggap sebagai kambing hitam Sebagai biang keladinya Bahwa HPI lah yang telah melebarkan pengaruhnya di Papua Dengan merekrut tokoh-tokoh setempat Agar ideologi hilafah Bisa menyebar di Papua Dan kemudian membuat munculnya Poin ketiga tadi Salah satu yang dijadikan kadar inti adalah Ustadz FG yang asli Papua Dialah yang jadi pintu masuk ke suku-suku asli Papua Untuk menyebarkan paham hilafah Begitu Yang disampaikan oleh Nuruz Zaman Komandan Densus 99 Banser ini Eh Iya ya Sampai ada Densus segala di Banser Wow Ustadz FG yang dimaksud Nuruz Zaman adalah Ustadz Padlan Gamaratan Ustadz Padlan Gamaratan adalah pendiri yayasan AFKN Lantas yang melanjutkan Bagaimana caranya HTI masuk ke Papua Minimal ada dua institusi penting negara yang memberikan akses HTI masuk di Papua Bukan karena setuju dengan hilafah Tapi karena ketidakpahaman apa itu HTI Dianggap sebagai ormas Islam Sejak HTI dilarang di Indonesia dan ditolak di Papua Terus berupaya melakukan manuver HTI juga dendam terhadap Banser yang menjadi penghalang bahkan menuntut pemubaran di Indonesia Begitu katanya Waduh pak Dua institusi negara itu yang mana pak Coba sekalian disampaikan aja Biar clear Ini kok jadi main lempar-leparan begini Terima kasih telah menonton